Hai guys, Baru Pecinta Drama Korea, kali ini aku mau bahas prediksi episode selanjutnya dari drama King The Land. Acara 100 tahun untuk anniversary dari Hotel King akan segera diadakan. Gowon sepertinya akan mempunyai rencana besar dalam acara ini. Mungkin saja dia akan memberikan kejutan besar. Seperti yang kita ketahui bahwa Warren sangat ambisi untuk mewarisi King Group. Nampaknya dia ingin menggagalkan rencana Gowon dan tidak ingin Gowon berhasil. Warren memberikan beberapa list tamu undangan yang harus Gowon undang. Sepertinya mereka adalah para pemegang saham dari King Group. Tentunya dia ingin mempermalukan Gowon di hadapan para pemegang saham sehingga Gowon tidak bisa mewarisi Hotel King. Karena acara ini adalah acara yang sangat penting, Sepertinya Gowon ingin memberikan beberapa penghargaan kepada orang-orang yang selama ini berkontribusi kepada Hotel King. Dia mungkin juga akan bertanya kepada kakek Bellboy siapa saja orang-orang yang sangat berjasa untuk Hotel The King. Dan kakek tersebut mungkin akan menyebutkan salah satunya yaitu Haminsu. Dan dia adalah ibu Gowon. Sementara itu kehidupan pribadi Warren nampaknya tidak berjalan dengan baik. Suaminya berselingkuh dan ingin bercerai dengannya. Serta anaknya yang tinggal di Amerika nampaknya sedang berkonflik. Warren berkali-kali tidak bisa dihubungi. Kemungkinan pihak sekolah menghubungi Hotel agar bisa berkontak langsung dengan Warren. Tetapi dia mengatakan untuk menelponnya lagi. Itu menunjukkan bahwa Warren tidak memperdulikan keluarganya. Mendengar hal itu, Guilhu nampaknya akan marah kepada Warren dan juga kecewa. Mungkin dia akan berpikir bagaimana Warren akan mengurus perusahaan jika dia tidak bisa mengurus keluarganya sendiri. Gowon kini adalah satu-satunya harapan bagi Guilhu untuk meneruskan perusahaannya. Saat acara 100 tahun peringatan Hotel The King diadakan, sepertinya sebagian dari tamu merupakan tamu dari Warren yang merupakan pemegang saham. Setelah mendatangkan beberapa orang yang sangat berkontribusi kepada Hotel King, sepertinya Gowon akan mendapat simpati dari para pemegang saham. Nah saat inilah kemungkinan Guilhu akan juga mengumumkan bahwa Gowon adalah pewaris Hotel The King. Inilah prediksi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton!